Pelaku tabrak lari menggunakan mobil Honda Brio Kuning telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda berinisial ARB ini ditetapkan tersangka sejak selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 lalu. Itu sehari setelah dirinya menyerahkan diri ke polisi. Peristiwa tabrak lari menggunakan mobil Brio Kuning ini terjadi di Jalan Madura, Kelurahan Lilluo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo. Mobil bukanlah milik ARB, melainkan milik rekannya yang saat itu bersamanya di mobil. Sebetulnya tak cuma ARB, dalam mobil Brio Kuning itu juga ada dua rekan lainnya. Mereka bertiga telah mabuk berat minuman keras, miras. Kata Ade, sebelum kejadian, pelaku sempat menyerempet bentor yang berada di belakang korban. Sehingga, kaca spion bagian kanan mobil lepas. Menurut keterangan pelaku kepada polisi, pelaku tak menyadari bahwa telah menabrak seorang korban. Saat pelaku menoleh ke kaca spion sebelah kiri, korban yang ditabraknya itu telah tiada. Karena posisi korban setelah ditabrak langsung terpental ke selokan air. Karena kelalaiannya ini, polisi menjerat ARB dengan pasal berlapis. Pasal 310 Ayat 4 Junto dan Pasal 312 Undang-Undang Ri No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!